Nur Amelik Izzati Bitti Nisman Cobaan, cobaan, cobaan suara Kwek, kwek, kwek Assalamualaikum dan selamat siang Bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi Dan terutamanya juri yang menjunjungi sekalian Nama saya Nur Amelik Izzati Bitti Hisham Asalnya dari Malaysia Kini meruntut di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM dan mengambil jurusan IT tahap diploma Saya ingin mencerita sebuah kisah cerita rakyat Tentang seorang anak kecil yang dungu dan sok tahu Judul desa ini adalah Iblok dan Bebeknya Di sebuah desa di daerah Bali Hidup seorang janda dan anaknya yang masih kecil bernama Belok Belok berarti goblok dalam bahasa Bali Dan penduduk dan Belok amat terkenal di sekitar desa Karena kelakuan bodoh yang ia sering lakukan Penduduk di dasa itu tidak pernah jemuh menjadikan Belok Sebagai buah mulut mereka Atas kekurangan kecerdasannya Suatu hari, Iblok secara tidak Ibu Belok secara tidak sengaja mencatungkan kotak korek api Yang terakhirnya ke dalam sebuah genangan air Korek apinya jadi basah dan tidak bisa dihidupkan Dia butuh korek api waktu itu bagi menyalakan kompornya Dia juga butuh bebek untuk sebuah pepacara di rumah mertuanya nanti Maka disuruh anaknya untuk pergi ke pasar Bagi membeli kotak korek api sama dua ekor bebek Belok, anakku Berangkalah kamu ke pasar untuk membeli dua ekor bebek sama korek api Pastikan korek api yang kamu beli itu kering dan bisa dihidupkan dengan mudah Kata ibunya sambil mengurungkan ruang Menyadari bahwa anaknya itu kurang pintar Ibu Belok mewanti-wanti anaknya dengan berbagai nasihat Kalau memilih bebek, pilihlah bebek yang sehat dan rincah Pilih yang badannya berat-berat saja Jangan pilih bebek yang ringan Karena itu tandanya bebek itu tidak sehat Nasihat ibunya Ibu Belok mendengarkan nasihat itu dengan baik Dia menghapalnya sepanjang perjalanan Karena dia tidak ingin ibunya yang sudah tua itu Berasa kecewa Jadi pilih bebek yang sehat Pilih bebek yang rincah Sama pilih bebek yang berat Sesampainya di pasar Dia langsung mencari-cari pedagang bebek Melihat-lihat dan memilih Dua bebek terbaik Yang menurutnya sudah sesuai dengan permintaan ibunya Sudah terlihat paling sehat, paling lincah, dan paling murah Untuk memastikannya Iblok telah menurut pedagang bebek itu Telah bertanya kepada pedagang bebek itu Apakah menurutnya bebek belianya sudah sesuai dengan kriteria ibunya atau tidak? Pedagang bebek itu meyakinkan Iblok Bahwa bebek-bebek belianya sudah mencukupi Gemas pencaratan yang dinasihatkan ibunya Yaitu bebek sehat, lincah, dan berat Sesudahnya dia membeli bebek Dia langsung ke toko pula Untuk membeli satu kotak korek api Semasa dalam perjalanan pulang Ada sebatang sungai yang kal yang harus diseberanginya Terlintas di pikirannya Untuk meluji Apakah benar bebek-bebek tersebut berat Jadi dilepaskannya ke sungai Dan dia melihat Sekarang bebek tersebut sudah mengapung Ibebek terkejut yang aman Dia teringat kepada nasihat ibunya Dia berpikir jika ada sebuah benda yang mengapung Tentu saja benda itu ringan Karena tentu saja Kalau tidak kosong Aduh, rupanya Aku sudah ditipu oleh pedagang bebek itu Dia bilang bebeknya berat Kenyataannya bebeknya mengapung Ternyata aku sudah salah beli deh Bebek kosong, rupanya aku beli Iblok merasa sangat geram kepada pedagang bebek itu Namun dia tidak bisa pergi lagi ke pasar Karena hanya untuk terlalu siang Terus pedagang bebek itu sudah tentulah Sudah pulang Terlintas lagi di pikirannya Apakah korek api yang dibelinya juga itu Palsu Jadi, iblok membuka kotak korek api itu Dan mengambil satu daripadanya Korek api itu dinyalakannya Dan dia terbakar dengan mudah Ah, korek apinya tidak ada masalah Katanya Tapi bagaimana dengan yang lainnya Jadi, iblok menyalakan satu persatu bagi mengetahui apakah mereka juga bagus Ini adalah sebuah korek api yang bagus Kata belok kepada dirinya Maka akhirnya dia pulang ke rumahnya tanpa membawa bebeknya aja Sesampainya di rumah Iblok, ibunya bertanya Bagaimana? Sudah dapat bebeknya Iblok pun menceritakan Kesemua kejadian yang dia alami Sejak pergi Sampai pulang di sungai kecil Di belok, iblok mendengar cerita itu Dan terkejut Lalu memuat dadanya Sedih atas kebodohan anaknya Ya ampun, belok Semua bebek juga akan mengapun Jika kamu lepaskan di sungai Tapi itu bukan berarti bebeknya itu ringan Kata ibunya Terus, korek apinya mana? Pada-ada lagi Ini ibu Kata belok dengan senyuman yang hilang di muka Aku sudah membeli kotak korek api yang bagus Korek apinya semua berfungsi dengan baik Aku saudara coba ke semuanya tadi Iblok memberikan kotak yang kosong Iblok memberikan kotak yang berisi korek api yang sudah terbakar ke semuanya Ibunya Yang kasihan Tidak bisa lakukan apa-apa Dia hanya mampu mengeluk Karena apa yang bisa dikatakan Bagaimanapun Iblok adalah anak yang satu-satunya Dan yang sangat cinta padanya Nah, lucu kan ceritanya? Digma yang bisa kita ambil dari cerita ini Adalah Tendaknya kita jangan memiliki pikiran yang sempit Terus jangan berhenti pada terjemahan hati-hati saja Setiap dari kita Punyanya blok dalam diri Dan tidak semua orang yang bisa menerima kita seadanya Oleh itu, orang seperti orang-orang tua kita lah yang harus kita berterima kasih Atas penerimaan mereka terhadap diri kita yang sebenar Ya, demikianlah itu sahaja cerita dari saya Semoga kalian sudah bisa terribur terus Maafin jika kita tersalah kata Ya sudah, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.